Oke, ada soal, baca sendiri, banyaknya garis pada bidang kartesius, pada bidang X, Y gitu ya. Harus melalui 4,3 memotong sumbu X dengan absis bilangan 5 dan memotong sumbu Y dengan ordinat bilangan bulat positif. Itu ada berapa buah garis yang memenuhi keinginan soal itu, susah nggak? Ya, tergantung ya, coba kalian masalahnya disederhanakan, jangan terpaku apa tulisan di soal, mungkin setelah kalian baca ulang dengan versi kalian, tapi, apa sih namanya, tapi dengan bahasa versi kalian, tapi nggak merubah soal ya, nggak merubah maksud pertanyaan soal, akan jadi lebih gampang. Ya, dipaus dulu videonya dan dicoba. Ini soal bukan tryout matematika ya, ini tryout TPS, kuantitatif. Jadi, ya diusahakan menggunakan teori sesedikit mungkin ya, teori matematikanya, walaupun nggak bisa ya, lepas. Berasa sulit? Oke, kalau merasa sulit, yang bisa langsung lanjut terus sampai dapat jawabannya, dipaus dulu videonya. Yang mulai berasa sulit, kakak kasih clue, setelah itu paus lagi dan coba lagi. Soalnya diganti aja. Soalnya diganti. Soalnya diganti. Soalnya diganti. Titik. ABC. Segaris. Nah, titik ABC ya, titik ABC segaris. Nah, yang salah satu titiknya angka koma-angka pasti, yaitu 4,3, katakan yang tengah lah 4,3. Bebas sih yang mana aja. Yang ini, 0, yang ini 0, Nah, tapi yang 0 atau yang memotong sumbu Y, ini adalah memotong sumbu Y 0, Yang ini 0, B Yang ini P, 0. Pertanyaannya berapa? Kemungkinan, ya. B, bulat positif, bulat positif atau asli ya, bilangan asli. Nah, kakak udah ganti soalnya, tanpa merubah soal asli tuh. Nah, sama aja ya. Jadi ada tiga garis, eh tiga titik, letaknya segaris. 0, B 4,3 Sama P, 0 Ya, kerjain lagi, pause lagi videonya. Kali ini, setelah dapet clue, insya Allah bisa, ya. Ya, bisa? Bisa dong, ya. Kalau tiga titik segaris, Bagi yang udah familiar dengan gradien, akan mengatakan gradiennya sama, ya. Gradien A, B Dengan gradien C, D Sama, ya. Bagi yang gak familiar dengan gradien, tapi kayaknya gak ada anak SMA yang gak familiar dengan gradien, ya. Kalau ini dibikin tegak datar, tegak datar, ya. Ini kan sudut sehadap, nih. Berarti, depan persamping, depan persampingnya sama, gitu, ya. Ya, itu gradien juga, tapi gak malu-malu nyebut kata gradien, ya. Nah, gradien A, B itu adalah 3 kurang P, bisa dilihat? Dibagi Sorry, bukan 3 kurang P 4 kurang P bawahnya, atasnya 3 kurang 0 Saya lihat 3 kurang 0 4 kurang P Kalau gradien CD B kurang 3 Selisih Y-nya B kurang 3 0 kurang 4 Sehingga kalau kita tulis, jadi B kurang 3 Dikali 4 kurang P Sama dengan Min 12 Oke Kalau mau bentuknya rapi B kurang 3 Dikali P kurang 4 Juga boleh Tapi gak harus, nih, baris yang ini Tetap 4 kurang P, juga gak apa-apa Tapi ini enaknya sama dengannya Sama dengan 12 Ruas kanan enak Ruas kiri enak, ya. Nah, disini udah main nalar Ya B itu bulat Ya, itu udah bulat Dan harus positif, ya. Tapi yang jelas harus bulat, ya. P itu bulat Kak, P bukan prima Ya, prima juga bulat, ya. Bulat kurang 3 Dikali bulat kurang 4 Ya, pasti bulat kali bulat, oke. Bulat kurang 3 pasti bulat Bulat kurang 4 pasti bulat Berarti ini Bulat kali bulat Sama dengan 12 Setuju gak? Bahwa kedua kurung itu harus Faktor-faktor dari 12 Iya Kurung itu harus faktor-faktor dari 12 Berarti P min 4 yang mungkin Cuma 4 kemungkinan Eh, 6 kemungkinan Sebelum tau prima gaknya, ya. Yaitu apa? 1 2 3 6 12 Karena kalau gak 1, 3, 6 1, 2, 3, 4 juga, sorry 4 juga, ya. 4 juga Karena selain mereka Disini jadi gak bulat, ya. Berarti P yang mungkin Adalah 5 6 7 10 16 Berapa tuh? 8 Oke Dan Ini tidak bulat Eh, tidak prima ini Ini tidak prima Berarti P yang primanya Adalah 5 Sama 7 Oke Nah, itu kalau Ini P min 4 nya 1, 3, 5, 6, 12, 14, ya. Kalau yang Kan bisa juga P min 4 nya itu Adalah Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 6 Min 12 Nanti P nya yang mana Sementara P nya yang Bulat Adalah 3 6 1 0 Min 2 Min 8 Itu kalau Harus bulat, ya. Kalau harus prima Yang ini gak ikut Jadi cuman 3 sama 3 saja, ya. 3 sama Ada 2, loh. Ada 2 Min Disini kalau 4 Dikurang 2 Ini 2, ya. Sorry, ini yang ini 2, ya. Ini 2, ya. Jadi 3 sama 2 Yang kakak coret tadi Gak memenuhi Karena pengen huruf P nya itu prima Yang tadi yang dicoret itu Kalau P nya Bulat, ya. Jadi Bulat dulu Abis itu di screening lagi Mana yang prima Berarti prima yang mungkin Adalah Dari semua soal ini Prima yang mungkin itu Adalah 5 7 3 2 Jadi jawabannya ada 4 buah Ya, jawabannya ada 4 buah Kalau B nya harus bulat Nah, sekarang Belum tentu B nya Bulatnya positif, kan. Kalau B nya Kalau P nya 5 Ya, kalau P nya 5 Berarti Ini 5 kurang 4 1 Berarti Harus 12 B nya positif Ya, B kurang 3 12 B nya 15 Ya, tulis aja 15 Kalau P nya 7 7 kurang 4 3 Ya, 3 Berarti ini harus 4 Kalau Ini 4 Ini 7 Berarti B nya positif Kalau P nya 3 Ya, kalau P nya 3 Ini min 1 Berarti ini min 12 A ini negatif Ya, jadi Yang primanya 3 Bulatnya negatif Kalau P nya 2 2 kurang 4 Min 2 Berarti ini harus min 6 Kalau min 6 Berarti B nya harus min 3 Negatif juga Berarti jawabannya ada 2 buah Udah Kakak ulangi Kalau positifnya ini dihapus Jadi bulat aja Jawabannya jadi ada 4 Karena gak perlu dicek lagi Dengan prima 3 7 5 2 B nya udah pasti bulat Ya Udah Bisa dibahami ya Oke Semangat semua Selamat berbuka puasa Sampai jumpa di video selanjutnya